Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya Sekarang ini saya ada di antara Cimurah dan Pasir Uncal Saya sama Kang Henry di depan Kang Henry Saya pas kesini kaget asli Terjata ini udah dipasang real gitu Padahal satu minggu terakhir sebelum saya update Ini belum ada apa-apa Ini batu balas juga belum diecar seperti ini Dan sekarang sudah diecar bahkan realnya sudah terpasang sampai sana mungkin ya Sampai Cimurah Saya belum lihat ke Cimurah Tapi sekarang lokasi saya lebih dekat ke Pasir Uncal Di depan bekas halte Pasir Uncal Ini tikungan Pasir Uncal ya Sudah terpasang real Lihat ya Mantapisan kawan Sudah dipasang real seperti ini Bahkan ini sudah memanjang sampai sana Apakah ini terpasangnya sudah sampai Cidahu Saya belum lihat Nanti saya akan pantau ke sana Saya ingin lihat pemasangan real ini sampai mana sih Karena Ternyata sudah secepat ini gitu Padahal seminggu kebelakang belum seperti ini Mantapisan kawan Pokoknya nanti saya akan videokan buat teman-teman semua Dari titik ini sampai ke ujung sana Sampai real ini terpasang Dimana sih ujungnya Tonton terus ya Video update terbaru hari ini Minggu Tanggal berapa ini 15 ya Ya tanggal 15 Desember 2019 Dari Pasir Uncal sampai ke arah sana Maju ke arah Garut Nah ini masih di daerah Pasir Uncal ya Dekat ke Pasir Uncal Petak Cimurah Pasir Uncal Bisa dilihat Realnya sudah memanjang sampai sana Lihat Tuh Saya belum kontrol ke Cimurah sana Pasti dari Cimurah sudah terpasang nih Kalau misalkan Lihat seperti ini Mantapisannya kawan Uh asli Nah lur Ini bagus nih Kalau hunting kereta api disini Ini Tikungan Pasir Uncal ya namanya Bagus asli Mantap Cuman di tengah-tengah Realnya ya Di tengah-tengah Sininya nih Antara Bantalannya belum Ada batu balas Tapi realnya sudah terpasang Seperti ini Kita lihat Coba zoom ke sana Oh iya Sudah terpasang Itu Sedang ada pengelasan Rel di Halte Bekas halte Pasir Uncal Oh Ke KM15 juga Sudah ya Sudah dipasang rel Nanti saya akan Coba cek sana Setelah ini Saya akan coba Kesana tuh Ke KM15 ya Yang ada jalan Saya ingin melihat Perkembangan Pemasangan rel Yang ada disana Soalnya saya udah lama Ngekesana Waktu pemasangan rel Pertama itu disana Dan sekarang Sudah menjalan kesini Bahkan mungkin Ke Jembatan Cidaw Sudah ya Tapi saya belum kontrol Nanti saya akan Videokan kesana Untuk melihat Updatean terbaru Di daerah sana Ini sekarang Kita sudah sampai Di KM15 Plus 200 ya Tempat biasa Saya update Pemasangan rel Pertama itu disini Saya akan coba Zoom dulu aja Kesana ya Ke arah Cidahu Saya kaget juga Ternyata disini Sudah Terpasang rel Sampai Cidahu Kesana kawan Saya memang Kudet ya Karena Satu minggu Saya tidak update Saya kuliah UAS Dan ternyata Perkembangannya Sangat luar biasa Pemasangan rel Terus berlanjut Dikebut terus Sampai Stasiun Garut Ini mengarah Ke arah Stasiun Garut Kita akan coba Zoom Nah Lihat Ini bahkan Di tengah-tengahnya Sudah ada batu balas Artinya sudah rapi Kalau disini ya Lihat Seperti ada lori motor Juga disana Oh kesana sudah Dipasang Oh ini Mendekati Suka rame Ini kawan Nanti saya akan Coba kesana ya Ingin tahu Perkembangannya Sampai mana gitu Sudah Seperti ini Kalau di zoom Tidak terlalu jelas ya Karena Zoom saya maksimal Cuma 50 Wih Mantep disan Ini update-an terbaru ya Tanggal 15 Desember 2019 Mantap Saya akan coba Balikan kameranya Kesana Lurus ke arah sana Ke arah Cibatu ya Ketempat tadi Saya update semula Tuh Yang tadi ada mobil Saya disana Lihat Rel sudah terpasang Cuman Belum dielas gitu Relnya masih Bengkak-bengkok Seperti ini ya Nanti juga akan dirapihkan lah Pasti nanti akan rapih Apalagi kalau sudah dirapihkan oleh MTT Wah itu sudah Bagus Seperti yang ada di Petak Cibatuana Raja Itu sudah sempurna ya Relnya Sudah bagus Sangat luar biasa sekali Update Hari ini Saya sungguh takjub Pemasangan rel terus berlanjut Terus dikebut ke arah Stasiun Garut Mantapisan Oke Setelah ini Saya akan lanjut Kesana Ke mana ya Jembatan Cidahu Ingin lihat Update-an terbaru disana Sudah dipasang Rel belum disana Gitu Karena saya belum Kesana Sudah lama Sudah hampir Satu minggu Oke kawan Tonton terus ya Videonya sampai selesai Untuk melihat Sampai mana sih Ujung rel ini Sudah terpasang Nah sekarang Saya sudah sampai Di Dekat Dengan jembatan Cidahu Depan saya Jembatan Cidahu Saya akan coba zoom Lihat ya Jembatan Cidahu Sudah Dilintasi oleh rel Rel kereta api Sudah terpasang disana Bantalan pun Sudah terpasang Keliatan ya Sudah rapih Jembatan Cidahu ini Sangat luar biasa sekali Perkembangan reaktifasi Jalur kereta api Cibatu Gerut Dan selepas jembatan Cidahu Pemasangan rel belum ada ya Tapi pemasangan bantalan Sudah ada Nah ini yang akan Saya Coba telusuri Sampai mana sih Sejauh mana Pemasangan bantalan Kalau pemasangan rel Baru sampai sini saja Ya Tapi kalau pemasangan bantalan Kita belum tahu ya Belum lihat Penasaran juga saya Nanti saya akan Coba review dikit Jembatan Cidahu Nanti sambil Insya Allah Kalau Insya Allah Saya akan tampilkan Link jembatan kereta api Cidahu Waktu tempo dulu Jadi teman-teman Bisa membandingkannya Seperti itu Bagus ya Perkembangannya Sudah sangat pesat sekali Saya yakin Jalur ini akan Selesai Tepat pada waktunya Sesuai dengan target Petra Kereta Api Dan ini lihat Sudah rapi ini ya Sudah banyak Batu balas juga Di sana lihat Lori motor sudah Masuk ke sini Ya Ini lori motor sudah Masuk ke sini ya kawan Mantap pisan Lori motor ini Tugasnya Men distribusikan Batu balas Sepertinya ya Oke Saya akan coba Lanjut ke arah sana Sambil ingin melihat Sampai mana sih Pemasangan bantalan Sambil nanti Divideokan Jembatan Cidahu Dari samping Nah Ini adalah Jembatan Kereta Api Cidahu Saya videokan Lewat samping Sudah bagus ya Jembatannya Mantap pisan Sudah pasang rel Sudah rapi Sebelum saya ke sana Teman-teman Bisa menyimak Cara pemasangan rel Di jalur Kereta Api Cibatu Garut Ini selepas Jembatan Cidahu Arah Garut Terlihat ya Cara pemasangannya Seperti apa Memakai Cutrol Seperti itu ya Wah Sekarang Sudah lebih modern nih Cara pemasangannya Pasti pengerjaannya Pasti pengerjaannya Juga akan lebih cepat Mantap pisan ya Oke lanjut Setelah tadi Di jembatan Cidahu Sambil zoom Sampai mana sih Bantalan terpasang Dan ternyata Ini juga Di luar dugaan Kita ya Lihat Sudah sampai sana Tuh Lihat ya Ujungnya sampai sana Nggak kelihatan ujungnya Tapi saya tahu Jadi mendekati PJL Sudirman gitu Kawan PJL Sudirman Yang ada di jalan Sudirman Babakan Abi disana Sudah jauh sekali ya Mantap pisan Pokoknya Progres Reaktifasi jalur kereta Api Cibatu Garut Berjalan sangat lancar Dan progresnya Terus menunjukkan Perubahan yang sangat signifikan Pemasangan rel juga Tadi lihat ya Jelas Terus dikebut Bahkan sekarang Ada alat pemasangan baru Pemasangan rel baru Tadi disana Itu PJL PJL Engkong Jaya Suka rame Jadi dulu ada halte juga disini Oke kawan Terima kasih yang sudah nonton video saya Saya cukupkan sekian Nanti saya akan update lagi Buat teman-teman Mengenai Perkembangan reaktifasi Jalur kereta Kereta Api Cibatu Garut Informasi resmi Reaktifasi jalur kereta Api Cibatu Garut Hanya dari PT Kereta Api Oke See you next time Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video saya Terima kasih telah menonton video saya